walaantul yang mu'alab ke belakang hangus lah gue bisa ya Allah cantik jawab alaikumussalam subhanallah subhanallah jadi jangan subhanallah yang lainnya halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya nih teman-teman semua semoga saya selalu ya jadi kembali lagi bersama aku Rizky tentunya tapi kali ini aku gak sendirian karena aku lagi liburan ke rumah orangtuaku aku kan staynya tinggalnya rumahku di Semarang sekarang aku lagi liburan di Lampung ini ketemu sama ayah anda sama ibunda aku juga nah jadi kan ini nih sehubungan aku mau kasih tau ke ayah anda sama ibunda aku untuk nge-reaction yang biasa aku tonton ustadz dari Malaysia biasanya kan kami dari Indonesia nontonnya ustadz-ustadz dari Indonesia nah ini mau nonton ustadz dari Malaysia ya Kakung sama iang nah kebetulan kan Kakung ini juga sebagai imam di masjid sini ya kong terus kan pendakwah juga guru agama iang sama Kakung ini udah pensiun gitu jadi istilahnya sekarang bisa bikin video sama aku nah kali ini kita mau nonton ceramah ustadz dari Malaysia ya kira-kira Kakung sama iang ini ngerti enggak logat bahasa dari ustadz-ustadz ini gitu ya insya Allah semoga muka-muka bahas ah ya sekarang kita nonton barat-barat dari ustadz yang pertama ini ustadz samsyul debat ibadah kata ibadah kena banyak-banyak tapi nak ibadah ni pula kita tertanya-tanya tentang kesempurnaan ibadah ibadah aku yang tak hatimu ke tidak semanapun ada empat perkara pula nak capai kesempurnaan ibadah pertama mesti dengan ilmu kalau tak ada ilmu tak ada ilmu lepas tu lah tak ada ilmu nak duduk belakang imam duduk belakang imam banyak pala ni betul salah pertama tu banyak pala dia betul tapi duduk belakang imam bukan sebarang orang buatnya imam tu terupa malam tu ter al-lazina amanu senyap al-lazina sudah imam dah kuat al-lazina dia suruh belakang tolong yang belakang tu sini tolonglah tolonglah yang dia pulang tapi tolonglah semua suruh baca berpanjang susah imam terlupuh kalau baca tiga kul tapi kalau kadang-kadang terlupuh ataupun imam teras mayang tiba-tiba hadir angin yang tidak diundang imam aparatah yang belakang kalau ganti terutama yang dipakai mempas dosa ya benar-benar beritahu orang apa rah macam tu kan takde ilmu macam kisah mu'alap dah ada mu'alap dekat dekat semat itu kisah orang abah saya cerita kat sini dia mu'alap je dah biasa lepas asa dia celupkan pisang masuk dalam tepung kemudian dia masuk dalam kuali temuh maghrib dia celup dengan tepung celup 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 lepas tu azan Allah dia akan lepaskan masuk pisang dan tepung masuk ke dalam kuali dia akan tinggalkan masuk semayang ikut imam timing memang cantik imam bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi dia akan bangun pergi ke kuali tinggal nak angkat ikut pisang apa malam tu imam tu kah mulai kuliah ayyuhal kafi'ud la abudu ma ka'budu wala antum abidu nama abud wala abidu ma'abdum wala antum abidu nama abud wala abidu lupa serat wala abidu asuk ngomong asuk ngomong asuk ngomong asuk ngomong asuk ngomong nah itu tadi dari ustadz syamsul debat tuh ya Kakung sama iang pasti paham kan iang aja ketawa-ketawa dengannya ini yang kedua ini ustadz abdullah khairi kita nonton lagi iang sama Kakung dengar lah cerita Abu Musa as-salih Abu Musa ni seorang anak muda gambar tapi dia tak makan benda haram saya selalu cerita menarik seronok dia jalan tepi sungai tu tiba-tiba dia jumpa buah tufah apa makna tufah buah apple dia lapang dia ambil buah apple dia tokak makan bila makan ya Allah aku makan separuh kena minta halali ya Allah dia jalan tepi sungai dia cari mana pokok terjuntai bila jumpa pokok tu ada buah dia tu dia tanggung mesti pokok ni lah dia tengok ada seorang pakcik duduk menyangkui dia masuk dalam kebun tu tengok pakcik tu ya Ami hasil apakah pokok ni pakcik punya buahnya jatuh pakcik saya makan separuh pakcik halal dia pakcik tu terfikir hebat anak muda ni tak pernah jumpa anak muda kampung aku makan separuh minta halal selalu anak muda dia tu ribu guni-guni tak pernah minta halal dia kata hebat ni boleh aku halal dengan satu syarat anak muda di Abu Musa apa syaratnya pakci asal halal kamu jadi hamba kepada aku 10 tahun mau mau adik 10 tahun kalau saya terpegang pakcik nampak balik ada makan separuh jadi hamba balik cuma tapi dia ada adik anak muda saya sanggup pakci asal halal habis 10 tahun ya amin pakci buah dah tak ada pakci pakci dah cukup 10 tahun halal ya boleh aku halal dengan syarat kedua oh kamu pernah tengok anak perempuan aku tak pernah mahu dah kamu kahwin dengan dia kalau saya setuju kamu nak kahwin dengan anakku yang perempuan ini matanya buta bukan saja buta pekak mau bukak bukan saja pekak bisu mau bisu dia amin bisu bukan saja bisu lumpuh mau orang yang salih saya sanggup pakci asal halal asal halal bila halal dia pegang tangan usah wujudkan amal allahu bihimin insa kita habis mak aku nikahkan di kau berwakil walikan aku dengan anakku dah habis ya dia pun aku terima nampak tak pintu bilik sedang berkunci istri kamu ada di dalam pergi-pergi dia pun pergi lah orang salih dia ketuk pintu top 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 tapi dia kata dia ketuk-ketuk assalamualaikum dia kontrol macu tiba-tiba pintu bilik terbuka keluar seorang perempuan ya Allah cantiknya jawabnya alaikum wassalam tadi seorang pondan dia lihat muka cantik bulu mata mereka penyapung angkat pipi pak dia lari pak awal pilah bilik pak pak dia ketuk pintu lagi tengok cantiknya assalamualaikum waalaikumsalam adik jaga makan kamu adik bila makan kita jaga insyaallah adik Allah bagi seorang isri yang salihah bila salih salihah ini anak-anak kita itu ada kesan sebab doa yang anak muda jaga makanan kamu insyaallah dia jaga hebat kamu ini kan ceramahnya kayak di depan murid-murid siswa jadi adik makan halal ayo kakung sama iang kalau mau kasih tambahan ya itu tadi kita yang bisa kita petik dari Ustadz Abdullah Hairi tadi apa ya makanan yang halal halal dan baik halal pasti baik kalau baik kalau baik menurut itu halal baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah tapi kalau baik menurut Allah pasti baik menurut kalau kita nampok tai cicak kena untuk imam kalau buat apa ada orang kata kena sepak untuk imam oh ngerti gak ya bahasanya ngerti sepak sendal karena tadi ada tai cicak katanya yang jatuh nah selanjutnya dengar molek jangan main sepak gitu imam kita kita belakang kalau imam itu daripada awal tidak soft kadang-kadang kadang-kadang imam itu awalnya soft lepas itu jatuh najis kadang-kadang lepas daripada semayang baru benda yang tidak soh berlaku baik masalah jatuh najis tengah semayang tu imam kopioh bersih takdak najis bersih boleh lepas itu jatuh tai cicak pantas kepala tu imam maka atas kau mengatakan batas semayang apabila tidak dibuang dengan segera kita tengah semayang tai cicak kering jatuh tak lengan baju kita kena buang dengan segera tanpa sentuh masih lagi batas semayang jangan biar lu tak cicak aku nak berabi tayak dulu batas semayang nampak kena buang poworong segera maka itu kalau kita senang lah daripada tu imam dia imam tengah baca kita duduk gerbuk jatuh tai cicak so gitu tak pala tu imam dia ngeliat ya imamnya kejatuhan di cicak tidak teguh subhanallah subhanallah takkan tegak itu tidak nanti jadi jangan subhanallah yang lain ya di imam lebih roka'am memang subhanallah dah kali di cicak di imam mesti mikim kenapa subhanallah apa ini subhanallah imamnya mikim subhanallah subhanallah jangan subhanallah dia tak paham nah pergi ke imam dan buang kopiyah dia undur balik ini bukan saya reka ulama' sebut benda ini tak ada dalam hadis istihak ulama' fekoh pergi buang kopiyah dia masih lagi so undur balik jangan pulak cik imam bila ambil kopiyah ambil balik pakar nah itu benar itu nanti setelah ini dia jatuh oh kopiyahku mesti ada nanti waktu orang buang iya itu kena paham gak imam nah ini subhanallah subhanallah setahun lebih gak jadi apa subhanallah gak jadi apa nah itu kalujenih yang boleh buang oke itu tadi selesai ini jadi udah ada ustadz syafsul debat ustadz abdullah hayri terus yang terakhir ustadz azar idrus yang sama kakung ada yang mau kasih tambahan atau gimana setelah nonton video ini iya yang dulu juga iya gimana iya ustadz syamsul debat itu tadi kan mengatakan harus orang yang berilmu yang di belakang imam itu tadi ya berilmu itu jika pas imam salah dia bisa membenarkan membenarkan tapi dengan bacaan yang benar nah gitu benar jangan malah membuat salah sholatnya batal malah jadi imam dan makmum bingung sholatnya kan sebaiknya begitulah setiap imam harus betul-betul yang betul fasih berilmu dan juga sudah betul-betul apa ya memahami semua bacaan gitu tapi ini kan hanya ibarat nah ibarat seperti itu namun apabila imam dan juga makmum imam imam seperti contoh tadi kejatuhan apa tadi cica tidak tahu dan tidak ada bau ya diteruskan hanya sholatnya tapi sholat bagaimana sholatnya dibatalkan tidak karena tidak tahu dan tidak ada yang tahu mau imam mau makmum tidak ada yang tahu karena tadinya pas mulai sholat masih bersih semua kecuali kalau mungkin diantara imam atau makmum ada yang bau sesuatu bau gas siapa yang kalau keluarga itu antara dua ada suara enggak ada bau enggak suara enggak bau enggak yaudah berarti kita belum datal tapi kalau ada bau walaupun enggak ada suara berarti kita ini yang tadi mungkin tadi benar bau kita sudah keluarga sudah batal maka biasanya di masjid atau surau atau musholat kalau di indonesia namanya itu samping kiri imam mehrob itu selalu ada pintu buat cepat-cepat ke kamar mandi misalnya itu batal itu keluar lewat situ tidak terjang kepada jamaah oh iya berarti ada pintu khususnya ya nah itu tadi kita kita udah dengerin ceramahnya dari ustad ustad di malaysia ternyata yang sama kakung juga tuh paham gitu ya paham dengan bahasa bahasanya dari ustad-ustad yang ada di malaysia ini terima kasih untuk bapak haji untuk ibu haja yang sudah nemenin aku hari ini thank you juga untuk teman-teman yang sudah selalu setia nonton video-video aku terima kasih dan kita akhiri dulu video kita kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati